selamat menikmati selamat menikmati pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikir doa dan fikir nomor 58 yang temanya adalah makna tahmid dan perbedaannya dengan bersyukur makna tahmid karena dari kemarin kita belajar tentang tahmid apa itu tahmid? mengucapkan Alhamdulillah yang artinya adalah segala puji bagi Allah kita sudah mempelajari tentang keutamaan dari tahmid ini apa pahala orang yang mengucapkan dan rutin untuk mengucapkan kalimat tersebut kemudian juga kita sudah membahas tentang waktu kita mengucapkan kalimat ini dan juga kemarin kita baru selesai membahas tentang redaksi-redaksi dari kalimat tahmid maka sudah saatnya kita memasuki pembahasan yang sangat penting yang berkenaan dengan kalimat tahmid yaitu makna dari kalimat tersebut karena kalimat ini adalah kalimat yang syarat dan penuh dengan makna bukan kata-kata kosong belaka tidak hampir bahkan semua zikir yang diacapkan oleh seorang hamba itu pasti mengandung makna yang sangat dalam dan orang yang berdikir sambil memahami maknanya itulah yang akan mempengaruhi perilaku kesehariannya maka jangan heran kalau misalnya ada orang yang kelihatannya lisannya komat kami terus kemana-mana bawa tas tas B tapi jebule ya matanya sih jelalatan baik jangan heran kenapa? karena mungkin yang berdikir itu baru li lisannya belum memahami makna yang digandung di dalam kalimat yang mulia tersebut maka dari itu para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada bahwa manakala kita berdikir tidak cukup hanya sekedar dengan kita menggerakkan lisan kita tidak cukup hanya sekedar kita berkomat kamit saja akan tetapi yang lebih penting dari itu semuanya adalah kita memahami makna yang ada di dalamnya jadi berdikir itu yang penting bukan goyangan kepalanya bu ya yang penting wis goyang-goyang ketahunya wis mantep banget yang penting itu bukan goyangan kepalanya dalam berdikir di dalam berdikir itu yang penting adalah kita memahami atau tidak makna dari kalimat yang kita ucapkan dalam berdikir itu yang penting bukan seru-seruan bukan keras-kerasan bukan rame-ramean tapi yang paling penting di dalam berdikir adalah bagaimana kita memahami makna dari kalimat yang kita ucapkan kemudian bagaimana kalimat-kalimat mulia yang kita ucapkan dengan lisan kita itu bisa merubah perilaku keseharian kita ini yang justru paling penting di dalam berdikir dan inilah zikir yang memadukan antara amanan lisan dengan keyakinan dan pemahaman di dalam hati kita inilah kalimat yang insyaallah akan mendatangkan ketenangan di dalam hati di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ala bidhikrillahi taqmainul kulub ketahuilah bahwasannya dengan berdikir hati itu akan tenang saya yakin tidak sedikit di antara orang yang rutin berdikir belum merasakan ketenangan di dalam hatinya makanya kalau ditimpa musibah masih sering banyak-banyak ngeresula mengeluh berarti apa? belum merasakan ketenangan batin yang maksimal padahal dia merasa sudah sering berdikir apakah yang keliru ayatnya dan ini tidak mungkin ataukah yang keliru adalah zikir kita dan ini sangat besar kemungkinannya artinya apa? artinya ketika kita berdikir kita baru berdikir cuma di lisan kita saja belum kita memahami dengan baik secara maksimal makna yang dikandung di dalamnya maka dari itu para pendengar, pemirsa, dimanapun anda berada kita akan memahami dan mencoba memaknai arti dari tahmid jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillah itu artinya apa? apakah hanya sekedar kita memuji Allah? apakah kita hanya sekedar menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala? tentu tidak makna dari memuji Allah atau ketika kita mengucapkan Alhamdulillah artinya sebagaimana yang ada di hadapan para hadirin dan hadir sekalian kami hormati bahwa ketika kita mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah artinya adalah kita sedang memuji Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang agung jadi ketika kita sedang mengucapkan Alhamdulillah artinya kita sedang menyanjung dan mengagungkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita mengagungkan Allah? karena Allah adalah zat yang maha agung Allah subhanahu wa ta'ala layak dan pantas untuk dipuji kenapa Allah pantas dan layak untuk dipuji? karena Allah memiliki sifat-sifat yang luar biasa agungnya Allah memiliki sifat kasih sayang kepada kita semua Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ampunan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat perhatian yang maksimal kepada hamba amanya yang beriman Allah subhanahu wa ta'ala layak untuk dipuji karena Allah memiliki sifat-sifat yang luar biasa indahnya Allah subhanahu wa ta'ala layak kita puji karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat luar biasa kasih sayangnya kepada para hamba-hambanya walaupun hamba-hambanya tersebut sering melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Allah maka sering saya ingatkan kepada saya pribadi dan juga kepada jamaah sekali andakan Allah subhanahu wa ta'ala mau menghukum kita dengan setiap dosa yang kita lakukan saya tidak tahu apa kiranya kondisi kita hari ini kalau misalnya setiap kita berbuat maksiat setiap kita berbuat maksiat Allah menghukum kita tidak usahlah hukuman yang berat-berat setiap maksiat oleh Allah dibalas dengan wudun kenapa wudun bu? bisul jadi setiap setiap kita berbuat maksiat timbul wudun atau bisul di tubuh kita kira-kira kira-kira berapa bisul saya pikir tidak akan tersisa kulit di atas tubuh kita melainkan akan tumbuh bisul di atasnya jadi saya pikir seperti itu karena apa? karena banyaknya maksiat yang kita lakukan tapi Allah Azza wa Jal ketika Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya yang luar biasa kepada kita kita bisa merasakan bagaimana Allah Azza wa Jal sering sekali memaafkan kita walaupun maksiat yang kita lakukan luar biasa banyaknya tapi Allah dengan kasih sayangnya sering kali memaafkan dosa-dosa yang kita lakukan makanya layak seandainya kita itu mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita memuji Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sangat mulia kemudian kita memuji Allah Azza wa Jal karena ni'mat ni'matnya yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita sering saya sampaikan juga kepada jamaah sekalian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terlalu sering untuk memberikan ni'mat kepada kita tanpa kita meminta ni'mat tersebut kepada Allah betapa banyak ni'mat Allah berikan kepada kita tanpa kita minta ni'mat itu kepada Allah contoh yang paling gampang adalah bernafas kita bisa bernafas ni'mat atau bukan bu ni'mat apakah ada diantara kita diantara jamaah sekalian diantara pemirsa para pendengar yang tadi pagi menyempatkan diri minta kepada Allah agar diberi nafas hari ini siapa bu ada bu saya tanya ibu-ibu yang hadir disini ada gak diantara ibu-ibu yang tadi pagi minta sama Allah ya Allah berilah saya nafas hari ini ada gak 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 ada tapi Allah kasih nafas gak Allah kasih padahal kita gak minta kita itu gak minta itu karena kita gak butuh atau gimana bu karena lupa lupa tapi sebendina lupa tapi setiap hari itu baru kita berbicara masalah nafas belum kita berbicara masalah melihat hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat membuka mata kita untuk melihat sekian banyak hal-hal yang indah-indah yang ada di muka bumi ini tadi pagi kita juga gak minta sama Allah ya Allah berilah saya kesempatan hari ini untuk bisa melihat ternyata diberi juga oleh Allah telinga kita bisa mendengar tadi pagi kita gak minta sama Allah supaya bisa mendengar ternyata dikasih juga izin mendengar sama kita tadi pagi kita juga gak minta sama Allah supaya kaki ini bisa digerakkan supaya tangan ini bisa digerakkan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala juga memberi nikmat itu kepada kita maka wajar seandainya kita itu mengucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita memuji Allah kenapa karena nikmat nikmatnya yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita dan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah memiliki sifat-sifat yang luar biasa mulianya kemudian ketika kita menyampaikan pujian tahmid kepada Allah pujian tersebut harus diiringi dengan kecintaan jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillah kita mengucapkan pujian itu karena kita cinta sama Allah itu bedanya antara kita memuji Allah dengan kita memuji manusia belum tentu kalau seseorang memuji orang lain dia memujinya itu karena rasa cinta belum tentu bisa jadi orang memuji orang lain padahal hatinya benci kepada orang tersebut mungkin atau tidak mungkin misalnya ada seorang bawahan misalnya ada seorang karyawan yang dia ini ingin mendapatkan gaji yang tinggi tapi bosnya itu pelitnya luar biasa di dalam hatinya dia membenci bos tersebut tapi supaya dia dapat gaji yang tinggi setiap hari dia memuji bosnya memujinya itu tidak tulus beda ketika kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala kita memuji Allah azza wa jal harus diri dengan kecintaan kita kepada Allah azza wa jal kemudian kita juga mengagungkan Allah dan menghormati Allah azza wa jal makanya ketika kita mengucapkan Alhamdulillah artinya adalah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang agung dan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga sekaligus ketika kita mengucapkan pujian tersebut kita mengiringi pujian yang ada di lisan kita dengan kecintaan yang ada di dalam hati dan juga pengagungan serta penghormatan kepada Allah azza wa jal ini arti dari kalimat tah tahmid nah pujian yang seperti itu hanya boleh ditujukan kepada siapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya Nabi kita Muhammad di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadith ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma lakal hamdu kulluh ya Allah sesungguhnya pujian semuanya itu hanyalah milikmu yaitu miliknya siapa Allah azza wa jal jadi pujian itu secara asal menggunakan li lisan ini adalah makna dari pujian apa bedanya ustaz antara memuji dengan bersyukur apa bedanya antara memuji dengan bersyukur kalau memuji itu dengan lisan kalau bersyukur tidak cukup hanya dengan li lisan kalau bersyukur itu perlu dengan lisan kemudian juga dengan hati serta dengan anggota tubuh kita ini syukur yang sempurna syukur yang sempurna adalah syukur yang memadukan antara syukurnya hati kemudian syukurnya lisan dan syukurnya anggota tubuh berarti ada berapa bu ada tiga yang pertama dengan hati yang kedua dengan li lisan yang ketiga dengan anggota tubuh yang pertama dengan hati maksudnya bagaimana dengan hati maksudnya adalah dengan meyakini di dalam hati kita bahwa seluruh ni'mat yang kita rasakan itu adalah sumbernya dari siapa? dari Allah maka dalam Al-Quran Allah berfirman segala ni'mat yang ada di dalam diri kalian itu datangnya dari Allah sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 53 jadi yang pertama supaya kita dianggap sebagai hamba Allah yang bersyukur maka kita harus bersyukur dengan hati kita alias kita meyakini bahwa segala ni'mat yang kita rasakan apapun itu bentuknya entah itu ni'mat sehatnya fisik entah itu ni'mat rizki yang kita rasakan entah itu ni'mat pasangan yang kita dambakan atau ni'mat anak-anak yang luar biasa menurutnya atau ni'mat rumah yang kita tinggali atau ni'mat sawah yang begitu luas yang kita miliki itu semuanya adalah sumbernya dari siapa dari Allah itu namanya syukur dengan hati dapat panenan yang banyak harus meyakini itu dari siapa dari Allah bukan dari bukan dari Dewi Sri ketika mendapatkan panen yang banyak ucapkannya adalah Alhamdulillah segala puji bagi Allah karena itu sumbernya dari Allah maka jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang setelah mendapatkan ni'mat panen yang besar malah menyajikan sesajen sesajen di pojok pojok sawah tidak karena pada itu tumbuh karunia dari Allah yang menurunkan hujan adalah Allah yang mengusir hama adalah Allah yang menyebabkan tanah ini bisa tumbuh padinya adalah Allah maka wajar seandainya kita meyakini dalam hati kita bahwasannya ni'mat itu sumbernya dari Allah ini syukur dengan hati yang kedua syukur dengan lisan syukur dengan lisan inilah salah satu syukur yang sebenarnya sangat gampang yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah anak lahir dengan selamat ucapkan Alhamdulillah anak lulus ujian ucapkan Alhamdulillah dapat arisan ucapkan Alhamdulillah dilamaning badai oleh gaji telulas ucapkan Alhamdulillah itu itu namanya syukur dengan lisan makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan Waqulil Alhamdulillah kata Allah ucapkanlah Alhamdulillah ini dalam surat Al-Isra ayat 111 gampang kalau segedar Alhamdulillah insyaAllah semuanya bisa ya termasuk syukur dengan lisan juga sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam akhir surat Al-Duhak yaitu ayat ke-11 Allah berfirman wa'amma binihmati Rabbika fahadith artinya terhadap ne'mat Allah maka nyatakanlah ceritakanlah ne'mat itu kepada orang lain jadi kalau dapat ne'mat itu ya cerita-cerita orang ketang tanggane melusa senang minimal tetangga kita ikut senang syukur-syukur kecipratan rezeki kita jadi jangan cuma musibah saja yang diceritakan sama orang lain giliran dapat arisan bilang sama anaknya aja cerita-cerita yak buk pada ngutang nah itu namanya tidak syukur ya justru kalau kita dapat rezeki orang lain membutuhkannya dan kita mampu untuk membantunya kita beri bantuan kepada mereka itulah termasuk syukur dengan lisan sudah pertama syukur dengan hati yang kedua syukur dengan apa buk dengan lisan yang ketiga adalah syukur dengan anggota tubuh syukur dengan anggota tubuh itu apa maksudnya syukur dengan anggota tubuh maksudnya adalah dengan mempergunakan nikmat Allah untuk ketaatan dan bukan berbuat maksiat itu namanya syukur dengan anggota tubuh jadi kalau misalnya kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat dengan kedua mata kita nikmat atau bukan nikmat bagaimana mensyukurinya kita gunakan mata itu untuk melihat hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat lisan kepada kita nikmat apa buatan nikmat bagaimana susahnya orang yang tidak dikarunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk berbicara berbicara apapun juga sama suaranya a a m m m m tidak tahu ini m iya atau enggak tidak tahu karena dia tidak bisa ngomong tapi kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan karunia bisa berbicara lisan kita ilah nikmat bagaimana cara kita syukur nikmat tersebut caranya dengan menggunakan lisan kita untuk hal-hal yang baik-baik contoh ini contoh apa membaca Al-Quran sambun pintan jus ini Ramadan baru tanggal dua ini baru sudah berapa jus 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 mangga atau jus melon sudah berapa jus hari kedua seharusnya kalau hari kedua minimal sudah jus dua ibu sudah jus dua atau belum belum atau sudah alhamdulillah yang sudah yang belum ya belum minimal kalau para ulama kita dahulu bu hari kedua ini sudah jus dua puluh bu iya kalau hari kedua ini ulama kita dahulu sudah jus dua puluh karena mereka khatamnya tiga hari sekali mereka khatamnya tiga hari sekali hari pertama jus sepuluh hari kedua jus tiga puluh hari ketiga jus tiga puluh hari pertama jus sepuluh hari kedua jus dua puluh hari ketiga jus tiga puluh kalau kita hari pertama jus mangga hari kedua jus melon hari ketiga jus sirsak ini syukur dengan lisan syukur dengan lisan menggunakan lisan ini Untuk hal-hal yang baik-baik Berarti Kalau lisan ini digunakan Untuk hal yang jelek-jelek Itu syukur apa? Lisan digunakan untuk Ngerasani, berarti itu Tidak syukur Lisan digunakan Untuk menjelek-jelekkan Orang lain, berarti itu tidak syukur Lisan digunakan Untuk berdusta, berarti itu Tidak syukur Itu namanya Bersyukur dengan anggota tubuh Gampil Nopo angel Ini yang paling sulit Syukur dengan anggota tubuh Makanya Allah Di dalam Al-Quran surat sahabat Ayat 13 Allah berfirman I'malu Dawuda syukra Artinya apa? Artinya wahai keluarga Dawud Beramallah sebagai bentuk syukur Kepada Allah Jadi Allah Menasihati kepada keluarganya Nabi Dawud Dan ini juga Nasihat kepada kita semuanya Karena ini adalah Ada dalam Al-Quran Dan Al-Quran itu Allah turunkan Untuk semua manusia Bukan cuma untuk keluarganya Nabi Dawud saja I'malu 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 Dawuda syukra Wahai keluarganya Dawud Beramallah kalian Sebagai wujud syukur kalian Kepada Allah Ini namanya syukur Dengan amalan Dengan anggota tubuh Kemudian Allah Mengatakan Wa qalilun Min ibadiyash syukur Kata Allah Dan amat sedikit Di antara Hambaku yang bersyukur Sangat sedikit Kata Allah Hambak Allah yang bersyukur Kok bisa Ustaz Bukankah rata-rata kita Kalau mendapatkan nikmat Selalu mengucapkan Alhamdulillah Bukankah kita sudah bersyukur Ustaz Belum Itu baru syukur dengan lisan Syukur yang hakiki Adalah syukur yang memadukan Tiga hal tersebut Yaitu dengan lisan Dengan hati Dengan anggota tubuh Nah orang yang syukur Dengan tiga ini Itu qalil Qalil itu artinya sedikit Sedikit Maka jadilah Termasuk Hamba-hamba Yang sedikit tersebut Walaupun sedikit Tapi insya Allah Berhak Mendapatkan karunia Dari Allah Azza wa Jal Jadi Ringkasan pengajian kita Kesempatan kali ini Bahwa Makna dari tahmid Adalah Kita memuji Allah Dengan menyebutkan Sifat-sifatnya yang agung Dan nikmat-nikmatnya Yang tidak terhingga Dan pujian tersebut Harus diiringi dengan Kecintaan Dan pengagungan Serta penghormatan Kepada Allah Azza wa Jal Bedanya antara Tahmid dengan syukur Kalau tahmid itu Menggunakan Li Lisan Karak syukur itu Menggunakan Lisan Menggunakan hati Dan menggunakan Anggota Tubuh Semoga Apa yang kami Sampaikan pada Kesempatan kali ini Bermanfaat Mari Kita dengarkan Pertanyaan Yang masuk Ketika anak Sudir diatur Diomongi Bantah Apakah mungkin Itu Dari Uang ya Tadi ya Dari uang yang Kurang bersih Yang kita Nafkahkan Kepada anak Istri kita Jawabannya Sangat mungkin Jawabannya Sangat Mungkin Maka Dari situlah Seorang muslim Ketika Mengalami Cobaan Cobaan Dan ujian Ujian Seperti itu Anak Sudir diatur Itu ujian Bukan Ujian Cobaan Ketika seorang muslim Mengalami Ujian Dan cobaan Seharusnya Dia itu Banyak Merenung Banyak Berfikir Banyak Berusaha Untuk Mengoreksi Kira-kira Sumbernya Dimana Kalau perlu Dia duduk Berdua Antara Suami Dengan Istri Antara Bapak Dengan Ibu Duduk Berdua Kemudian Berbicara Dari hati Ke hati Sampaikan Bahwa Ini anak Kita kok Kayak Gini Pak Ya Iya Ya Bu Anak Kita kok Kayak Gini Sulit Sekali Diatur Coba Kita Mari Introspeksi Kira-kira Apa Kesalahan Kita Mungkin Bapak Akan Menyebutkan Oh Mungkin Kesalahannya Satu Dua Tiga Empat Kemudian Ibu Mengatakan Oh Mungkin Kesalahannya Lima Enam Tujuh Ternyata Setelah Ditulis Ternyata Oh Ini Kemungkinan Ada Di Sini Mari Kita Perbaiki Satu Per Satu Oh Mungkin Kita Kurang Perhatian Sama Anak Kita Karena Kita Masing-masing Terlalu Sibuk Bekerja Bapak Bekerja Ibu Bekerja Anak Dititipkan Sama Tetangga Nah Oh Ini Berarti Kesalahan Kita Yang Pertama Ayo Kita Perbaiki Kemudian Kesalahan Yang Kedua Mungkin Rizki Yang Kita Berikan Kepada Anak Kita Ada Hal-hal Yang Shubhad Shubhad Itu Belum Jelas Halal Hak Haram Atau Bahkan Bukan Hanya Shubhad Tapi Sudah Jelas Hak Haram Nah Bukan Abu-abu Tapi Sudah Hitam Haram Oh Berarti Ini Kita Harus Perbaiki Mulai Hari Ini Kita Harus Memperbaiki Pola Bekerja Kita Mungkin Pekerjaan Kita Halal Akan Tetapi Kita Ketika Menjalankan Pekerjaan Itu Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Sudah Ditetapkan Misalnya Seharusnya Masuk Jam 7 Tapi Ternyata Masuknya Jam 8 Korupsi Korupsi Waktu Seharusnya Pulang Jam 2 Ternyata Malah Jam 12 Sudah Pulang Berarti Korupsi 3 Jam Dalam Setiap Yang Lengkap Wah Berarti Ini Ada yang Tidak Halal Ini Mungkin Yang Bikin Anak Kita Ini Sulit Diatur Satu Persatu Itu Berusaha Untuk Diperbaiki Seandainya Ternyata Semua Itu Sudah Diperbaiki Kok Anaknya Masih Sulit Diatur Oh Mungkin Ini Karena Kita Kurang Berdoa Sama Siapa Sama Allah Mari Kita Tingkatkan Begitulah Namanya Rumah Tangga Ada Permasalahan Kaitannya Dengan Anak Atau Dengan Yang Lainnya Ayah Dan Ayah Dan Ibu Kemudian Atau Suami Dan Istri Duduk Bersama Kemudian Mencari Kira-kira Sumber Permasalahannya Dimana Lalu Berusaha Untuk Dipecahkan Satu Per Satu Dan Semoga Hal Ini Bermanfaat Karena Memang Yang Namanya Makanan Yang Sumbernya Dari Sesuatu Yang Tidak Jelas Itu Pasti Akan Mempengaruhi Bukan Hanya Fisik Si Anak Tapi Juga Karakternya Anak Sifat-sifatnya Juga Akan Sangat Terpengaruhi Dari Makanan-makanan Yang Tidak Bersih Atau Yang Tidak Halal Tersebut Silahkan Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Caranya Ketika Kita Mengeluh Bagaimana Supaya Kita Bisa Tetap Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Caranya Satu Coba Dibandingkan Antara Nekmat Allah Sama Musibah Yang Kita Alami Lebih Banyak Mana Makanya Kemarin Saya Ceritakan Seorang Kakek Yang Operasi Karena Gak Bisa Pipis Seorang Kakek Usia 60 Tahun Atau 70 Tahun Gak Bisa Pipis Akhirnya Selama Berhari-hari Itu Kesakitan Dia Pergi Ke Dokter Ternyata Dokter Memfonis Harus Dioperasi Harus Di Dioperasi Kakeknya Karena Dia Sudah Sedemikian Kesakitan Maka Dia Langsung Menerima Opsi Dari Dokter Dia Operasi Siap Begitu Operasi Dijalankan Sembuh Bisa Pipis Rasanya Plong Setelah Plong Datang Nota Tagihan Kan Operasi Nota Tagihan Disampaikan Dokter Kepada Kakak Ternyata Tulisannya 10 Juta Kakak Itu Langsung Nangis Kakak Itu Begitu Ngeliat Angka 10 Juta Spontan Langsung Nangis Pak Dokternya Bingung Kenapa Kenapa Terlalu Terlalu Mahal Kalau Terlalu Mahal Bolehlah Kami Korting Sedikit Kata Kakak Itu Bukan Saya Itu Nangisnya Karena Melihat Angka 10 Juta Ini Tapi Saya Itu Ingat Berarti Selama Ini 70 Tahun Saya Pipis Itu Tidak Pernah Ditagi Nota Sama Allah Jadi Saya Ini Bisa Pipis 70 Tahun Dan Baru Diuji Oleh Allah Tidak Bisa Pipis 3 Hari Kira-kira Lama Mana Bu Lama Bisa Pipis Atau Lama Tidak Bisanya Lama Bisanya Berarti Sebenarnya Kalau Kita Mau Membanding Bandingkan Antara Nekmat Allah Yang Allah Berikan Sama Kita Dengan Cobaan Atau Musibah Yang Kita Alami Itu Nggak Sebanding Makanya Dengan Mengingat Seperti Itu Kita Akan Lebih Mengurangi Berkeluh Kesah Kepada Allah Karena Apa Karena Sejatinya Karunia Allah Kepada Kita Lebih Banyak Dibandingkan Musibah Yang Allah Timpakan Kepada Kita Ustaz Ada Yang Mengatakan Kalau Telinga Itu Terdengar Suara Nging Telinga Terdengar Suara Nging Itu Caranya Membaca Atau Cara Menyembuhkannya Dengan Membaca Solawat Sepuluh Kali Apakah Itu Betul Atau Tidak Pertama Membaca Solawat Itu Adalah Sebuah Ibadah Yang Sangat Mulia Membaca Solawat Adalah Sebuah Ibadah Yang Sangat Mulia Bahkan Nabi Kita Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Man Salla Aliyya Salatan Sallallahu Aleyhi Biha Asyrah Barang Siapa Yang Membaca Solawat Kepadaku Maka Allah Barang Siapa Yang Membaca Solawat Satu Kali Maka Allah Akan Membalas Dengan Sepuluh Kali Lipat Pahala Jadi Solawat Adalah Merupakan Salah Satu Ibadah Yang Sangat Mulia Akan Tetapi Kalau Solawat Digunakan Untuk Ngobati Telinga Yang Nging Saya Tidak Tau Dalilnya Saya Tidak Tau Dalilnya Monggo Bagi Mereka Yang Tau Dalilnya Mohon Kami Dikasih Tau Kalau Misalnya Ternyata Dicari Tidak Ada Dalilnya Ya Tidak Perlu Tidak Perlu Nanti Jangan Jangan Tidak Baca Solawat Kecuali Ketika Telinganya Lagi Ngintok Telinganya Tidak Nging Terus Tidak Baca Solawat Maka Mohon Bagi Mereka Yang Mengetahui Dalilnya Kami Dikasih Tahu Kalau Kami Belum Tahu Dalilnya Kalau Kami Belum Tahu Dalilnya Kalau Menurut Kami Telinga Nging Ya Diperiksakan Saja Ke Dokter THT Ya Mungkin Kemasukan Apa Apa Pertanyaan Kedua Ketika Haji Wadah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Diberitahu Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saat Wafatnya Dan Untuk Menunggu Saat Wafat Nabi Sallallahu Alayhi Diperintahkan Oleh Allah Untuk Selalu Membaca Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allah Mawfirli Apakah Kita Sebagai Umat Islam Untuk Menuhu Kematian Sebaiknya Membaca Lapa Tersebut Setiap Saat Mohon Penjelasannya Seingat Saya Ini Perintah Yang Disampaikan Oleh Allah Kepada Nabinya Sallallahu Waduh Wasallam Untuk Mengucapkan Redaksi Ini Diperbanyak Terutama Ketika Sujud Dan Ruku Seingat Saya Seperti Itu Ya Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Firli Mengamalkan Firman Allah Fasabbih Fasabbih Bihamdi Rabbika Wastawfirhu Innahu Kana Tawwaba Fasabbih Bihamdi Rabbika Wastawfirhu Innahu Kana Tawwaba Setahu Saya Ini Banyak Banyak Diucapkan Oleh Nabi Sallallahu A.W. Sallam Ketika Sujud Dan Ruku Ketika Sujud Dan Ruku Ada pun Untuk Menunggu Kematian Wallahu A'lam Saya Belum Tahu Itu Wallahu A'lam Saya Belum Tahu Itu Dan Disini Sebenarnya Makna Yang Dikandung Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Firli Adalah Bahwa Seorang Hamba Itu Disuruh Untuk Memperbanyak Memuji Allah Dan Mohon Ampun Jadi Dia itu Memuji Allah Sekaligus Mohon Ampun Atas Dosa-dosanya Supaya Dia itu Meninggal Dalam Kadaan Husnul Khatimah Sebelum Meninggalnya Dia Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Permintaan Ampunnya Kepada Allah Maka Nabi S.A.W. Ketika Menjelang Meninggalnya Diperintahkan Untuk Memperbanyak Doa Itu Antara Lain Adalah Untuk Menggambarkan Bahwa Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Beliau Sudah Teramat Sudah Sangat Banyak Maka Beliau Memuji Allah Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Memuji Allah Ya Allah Amulillah Saya Karena Saya Mungkin Melakukan Kesalahan Dan Itu Makanya Aku Mohon Ampun Kepada Allah Supaya Berkenan Engkau Mengampuni Kami Wallahu'alam Itu yang Saya Pahami Dari Redaksi Nas Yang Disebutkan Di dalam Kitab-kitab Hadith Atau Kitab-kitab Tafsir Adakah Zikir Tertentu Agar Kita Benar-benar Ikhlas Memaafkan Seseorang Adakah Zikir-dikir Tertentu Agar Ikhlas Memaafkan Seseorang Kalau Zikir khusus Kami Belum Tahu Kalau Zikir khusus Kami Belum Tahu Tapi Biasanya Kalau Orang Lagi Marah Kalau Orang Tidak Bisa Memaafkan Itu Berarti Lagi Marah Kalau Lagi Marah Nabi Sallam Mengajarkan Kita Untuk Banyak Berta'awud Atau Beristihadah Apa Itu Beristihadah Mengucapkan A'udhu Billahi Mina Syaitan Rajim Jadi Ketika Kita Beristihadah Kita Mohon Perlindungan Kepada Allah Dari Godaan Setan Karena Yang Membuat Kita Tidak Memaafkan Seseorang Yang Membuat Kita Dendam Itu Siapa Setan Maka Kita Mohon Perlindungan Kepada Allah Agar Dihindarkan Dari Godaan Setan Mohon Mohon Maaf Tadi Saya Agak Kurang Bisa Menangkap Tapi Yang Saya Pahami Dari Pertanyaan Yang Putus Tadi Bahwa Boleh Nggak Kita Semacam Tasyakuran Ngasih Makan Orang Ketika Mendapatkan Nekmat Wallahu Ta'ala Ala Wa'alam Setau Saya Boleh Boleh Saja Selama Disitu Tidak Ada Ritual Ritual Yang Bertentangan Atau Tidak Selaras Dengan Ajaran Islam Misalnya Membaca Bacaan Bacaan Tertentu Yang Itu Tidak Diajarkan Oleh Nabi S.A.W. Tapi Sekedar Memberikan Makan Kepada Orang Lain Kumpul Kumpul Kemudian Mungkin Ada Semacam Tau Siahnya Itu Semoga Tidak Mengapa Semoga Tidak Mengapa Dan Semoga Hal tersebut Termasuk Sesuatu Yang Hukumnya Mubah Mubah Itu Artinya Boleh Boleh Saja Wallahu Ta'ala A'la Wa'alam Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Segala Kurangannya Kita Tutup Dengan Membaca Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu An la Ilaha Anta Astaghfiru Wabatub Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh